Mereka membuatmu lapar, wahai Usman, kola na'am, iya, ya Rasulullah. Mereka membuatmu haus, wahai Usman, kola na'am, iya, ya Rasulullah. Wahasoruka, ya Usman, dan mereka mengepungmu, wahai Usman, na'am, ya Rasulullah. Isbiru, kata Rasulullah, sabar. Apakah engkau tidak mau besok buka puasa bersamaku di surga? Kola na'am, ya, ya Rasulullah. Mau, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahabat feri channel, rahimahkumullah. Kita melanjutkan surah sahabat Usman bin Affan, radiyallahu anhu. Setelah Rasulullah s.a.w. memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, maka berangkatlah para sahabat, termasuk di dalamnya Usman bin Affan dan istrinya, berangkat ke Madinah. Lalu kita tahu terjadi di Madinah, perang badar. Terjadi pada tahun 2 Hijriah. Saat itu, Usman bin Affan tidak ikut perang badar. Kenapa Usman bin Affan tidak ikut perang badar? Beliau radiyallahu anhu, awalnya sudah siap-siap. Beliau sudah ikut ke kafilahnya Rasulullah s.a.w. Karena memang saat perang badar, awalnya tidak berniat untuk perang badar. Cuma mau menjegal kafilah dagangnya Quraish dari Syah. Tapi ternyata Allah s.w.t. memerintahkan kaum mu'minin untuk memerangi mereka. Jadi Rasulullah s.a.w. yang memerintahkan Usman untuk tidak ikut. Kenapa? Karena pada saat itu, istrinya Usman, Ruqayah, sedang sakit. Sedangkan Khadijah, ibunya Ruqayah ini sudah meninggal dunia. Siapa yang mau merawat Ruqayah? Tidak usah ikut, kata Rasulullah. Jaga Ruqayah istrimu. Akhirnya, tidak jadi ikut Usman bin Affan. Yang mana kita tahu, setelah perang badar, Rasulullah s.a.w. ngasih bagian ghanimah kepada Usman. Yang mana kita tahu, orang itu kalau tidak ikut perang tidak dikasih ghanimah. Tapi Usman dikasih ghanimah oleh Rasulullah s.a.w. Berarti dia dianggap ikut perang oleh Rasulullah s.a.w. Setelah selesai perang badar, Rasulullah s.a.w. menang melawan kaum musrikin dan banyak dari pentolan-pentolan kaum musrikin meninggal dunia. Dan ini adalah cobaan seorang nabi. Baru senang pulang ke Madinah, Rasulullah s.a.w. mendengar kabar anaknya Ruqayah meninggal dunia. Sedih Rasulullah s.a.w. Akhirnya, Usman bin Affan dinikahkan lagi kepada Ummu Kulsum. Makanya Usman bin Affan diberikan nama Zun Nurain, memiliki dua cahaya. Anaknya Rasulullah s.a.w. dua orang dinikahi dengan lelaki yang sama. Bahkan setelah Ummu Kulsum meninggal, apa yang dikatakan Rasulullah s.a.w. Kalau saya punya anak ketiga perempuan, saya nikahi lagi sama kamu, wahai Usman. Allahu Akbar. Makanya dikasih nama Zun Nurain, memiliki dua cahaya. Ikhwat al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Maka teman-teman sekalian, terkenal Usman bin Affan adalah seseorang yang penginfak fi sabi lillah. Mungkin, infaknya tidak pernah dilakukan oleh seseorang yang lain. Usman ma'a Jaisul Usrah. Gimana kisahnya Usman dengan Jaisul Usrah? Maksudnya Jaisul Usrah, tentara yang sulit. Tentara yang tidak punya apa-apa, kesulitan. Pada Perang Tabuk, pada tahun 9 Hijriah. Kenapa dikatakan Jaisul Usrah? Waktu itu, Rasulullah s.a.w. mengumpulkan tentara kira-kira 30 ribu. Untuk menghadang Romawi yang memasuk dari utara. Pada waktu itu, di Madinah, perekonomian lagi kering. Sahabat lagi miskin. Belum panen kurma. Musim panas. Sahabat tidak punya apa-apa. Sampai Rasulullah s.a.w. menggerakkan sahabatnya. Ayo, siapa yang punya harta, sedekahkan. Sampai dikatakan, ada sahabat yang ngasih satu biji kurma. Dari saking keringnya, tidak punya apa-apa. Banyak orang lapor, ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Ditanya sama Rasulullah, kamu punya apa? Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Sudah, tidak usah ikut perang, kata Rasulullah. Itu para sahabat, mencintai jihad. Sampai turun ayat yang menjelaskan mereka menangis karena tidak bisa ikut perang. Rasulullah bingung. Gimana ini? Tentara 30 ribu. Siapa yang mau ngasih kendaraan? Bekalnya siapa? Dan Usman tahu Rasulullah ini membutuhkan. Dijelaskan di sini, bahwasannya Rasulullah ngasih tahu, Kita mau perang di utara, mau melawan Romawi. Tapi masalahnya, tidak punya bekal. Rasulullah ngasih semangat ke para sahabat, Siapa yang mau berinfak fisa bilillah. Berdiri Usman bin Affan. Ya Rasulullah, saya sumbangkan 940 untar, Sama isinya dan bekalnya semua. Seseorang yang mau perang, tinggal naik ke untar itu, terus berangkat. Tidak cukup itu, dilengkapi sama Usman, 60 kuda, sama pelananya, sama senjatanya, semua lengkap. Bayangkan, 940 untar. Harganya untar ini puluhan juta, mungkin ratusan juta. Tidak cukup sampai di situ, dikasih lagi kepada Rasulullah SAW oleh Usman seribu dinar. Dibuka sama Usman bin Affan, ini ya Rasulullah, dituangkan ke tangannya Rasulullah SAW. Sama Rasulullah diangkat uangnya, dipegang uangnya sama Rasulullah, dari saking senangnya Rasulullah SAW. Serah ya Rasulullah mengatakan apa? Tidak akan berpengaruh lagi bagi Usman bin Affan, setelah apa yang dia lakukan pada hari ini. Mau ngapain aja, terserah. Tidak akan berpengaruh lagi, maksudnya masuk surga. Akan diampuni semua dosanya oleh Allah. Diulang-ulang oleh Rasulullah, tidak akan mempengaruhi bagi Usman bin Affan, apa yang dia lakukan setelah hari ini. Dan sebelumnya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membekali tentara ini, baginya surga. Datang Usman bin Affan, membawa itu harta yang sangat banyak, berapa miliar, puluhan miliar, sekali bersedekah, puluhan miliar langsung. Dibeli surga oleh Usman bin Affan. Dikisahkan di kisah yang lain, dikatakan para ulama, Usman ini membeli surga dua kali. Dan kita tahu, saat perang tabuk itu, musuhnya takut. Kenapa musuhnya takut? Karena tahun lalunya, tahun 8 Hijriyah, terjadi perang muqtah. Jumlahnya kaum muslimin, cuma tiga ribuan orang. Itu pun setengah mati, orang Romawi mau mengalahkan. Nabinya tidak ikut, cuma tiga ribu orang. Setengah mati dikalahin. Gimana sekarang, kumpulin tiga puluh ribu tentara. Nabinya ikut sama mereka. Takut orang Romawinya. Mundur satu persatu. Makanya dikatakan, salah satu keistimewaannya Rasulullah SAW, Nusirtu Biru'ub, Masyirota Syahr. Yang bermusuhan dengan Rasulullah itu, Dikasih rasa takut, dari sebulan sebelum ketemu semua sudah takut musuhnya. Itu terjadi di perang tabuk. Akhirnya, tidak jadi perang. Pulang ke Madinah. Lalu sebuah kisah lagi teman-teman, Yang terkenal, yang mana dahulu di Madinah, Saat awal-awal kaum muslimin masuk ke Madinah. Kaum muslimin ini susah mau dapat air yang bersih untuk diminum. Hanya ada satu sumur, Yang menghasilkan air bersih, Yang dikasih nama Biru Rumah. Yang mana Biru Rumah ini, Dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi, setiap ada orang mau minum, Disuruh bayar sama orang Yahudi itu. Disuruh bayar. Disuruh bayar. Terus disuruh bayar. Akhirnya, Rasulullah buka omongan. Barang siapa yang membeli sumur Rumah, Falahul jennah. Baginya surga. Dan direwet yang lain, Manhafaro Rumah. Barang siapa yang menggali sumur ini, Itu sumur, Sudah ada. Tapi digali lagi lebih dalam, Biar airnya tambah banyak. Falahul jennah. Dibeli lagi sama Usman bin Afan, Dikatakan dibeli 35 ribu dirham. Dibeli sama Usman, Dak cukup dibeli, Digali lagi sama Usman bin Afan, Beli surga dua kali. Katanya Rasulullah, Ya Usman, Apakah kita punya hak atas sumur ini? Kata Usman, Ya Ya Rasulullah, Saya beli ini bukan buat saya. Saya beli ini untuk kaum muslimin. Bukan punya saya, Punya kaum muslimin. Berat teman-teman sekalian. Sungguh berat bersedekah sebanyak itu. Dan kita tahu, Bahwa Usman bin Afan itu orang kaya. Pedagang besar. Banyak lagi kisah sedekahnya Usman bin Afan yang luar biasa. Semakin banyak sedekah, Semakin membuat Usman bin Afan kaya raya. Dan juga teman-teman sekalian, Kita tahu, Rasulullah s.a.w. Berkali-kali ngasih tahu kita, Bahwasannya Usman bin Afan ini, Akan masuk surga. Di dalam hadisnya yang sahih, Rasulullah s.a.w. mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Wa Umar fil jannah, Wa Usman fil jannah, Wa Ali fil jannah, Terus, Abdul Rahman bin Aw fil jannah, Terus, Sepuluh orang yang dijamin masuk surga oleh Allah s.w.t. Antum bayangkan, Kalau nama kita disebut sama Rasulullah, Fulan fil jannah, Kita masuk surga. Tak cukup sampai di situ. Di ruwet yang lain, Suatu hari, Rasulullah s.a.w. duduk di satu taman. Yang mana di taman itu? Di tengah-tengahnya ada sumur, Yang dibeli Usman bin Afan. Taman yang itu ditutup dengan tembok. Tengah-tengahnya ada sumur, Namanya bi'ru rumah. Rasulullah s.a.w. istirahat di situ, Duduk. Direwatkan kakinya Rasulullah s.a.w. dimasukkan ke sumur itu. Menikmati. Istirahat di situ. Abu Musa al-Assyari melihat Rasulullah s.a.w. duduk di situ, Dijaga pintu tamannya. Pintu kebun itu dijaga sama Abu Musa. Dia lihat Rasulullah s.a.w. lagi istirahat. Menikmati. Dia tidak ingin Rasulullah s.a.w. itu diganggu sama orang. Akhirnya dijaga pintu sama Abu Musa. Datang Abu Bakar mau masuk. Dilarang sama Abu Musa. Jangan. Rasulullah s.a.w. lagi istirahat. Katanya Abu Bakar. Bilang ke Rasulullah s.a.w. minta izin. Boleh tidak anak masuk? Tunggu sebentar. Masuk Abu Musa. Tanya ya Rasulullah s.a.w. Abu Bakar minta izin masuk. Dikasih izin tidak? Kata Rasulullah s.a.w. izin lahu wabashirhu bil jennah. Kasih izin dia masuk dan kasih tahu dia akan masuk surga. Keluar Abu Musa al-Assyari kasih tahu. Masuk Abu Bakar. Tak lama setelah itu datang Umar. Saya mau masuk katanya Umar. Jangan kata Abu Musa. Rasulullah s.a.w. lagi istirahat. Minta izin kepada Rasulullah. Tunggu di sini. Masuk lagi Abu Musa al-Assyari. Ya Rasulullah. Ada Umar memasuk. Kasih izin tidak? Izin lahu wabashirhu bil jennah. Kasih izin dia dan kasih tahu dia akan masuk surga. Dikasih tahu sama Abu Musa al-Assyari masuk Umar bin Khattab. Sebentar lagi datang. Sebentar lagi datang Usman bin Affan. Saya mau masuk katanya Usman. Itu taman dia yang beli. Dilarang sama Abu Musa. Di dalam taman itu ada sumur. Sumurnya Usman yang beli. Masih minta izin masuk. Kalau kita ini ada yang beli. Kalau kita begitu. Kalau Usman enggak. Minta izin kepada Rasulullah. Akhirnya minta izin Abu Musa al-Assyari. Katanya Rasulullah. Kasih izin Usman. Lalu Rasulullah diam beberapa detik. Wabashirhu bil jennah ala balwa satu sibuhu. Kasih tahu dia. Dia akan masuk surga. Atas ujian yang akan dia terima nanti. Dikasih tahu sama Usman bin Affan. Sekarang Usman tahu kelak. Dia akan dikasih ujian sama Allah SWT. Masuk Usman. Ini hadis yang kedua. Yang mengatakan Usman bin Affan itu. Adalah ahli jennah. Yang ketiga. Rasulullah SAW. Suatu hari naik ke atas Jabal Uhud. Lalu bergetar Jabal Uhud. Lalu Rasulullah mengatakan. Diam wahai Uhud. Sungguh di atasmu. Ada seorang nabi. Dan sidik. Dan syahidain. Karena sekarang di atasmu. Sekarang ada yang berpijak. Yaitu seorang nabi. Dan sidik Abu Bakar. Dan dua orang yang syahid. Umar dan Usman. Dan juga teman-teman sekalian. Disebutkan. Bahwasannya Usman bin Affan. Adalah seorang sahabat. Yang paling ahli ibadah. Diriwayatkan tentang Usman. Dari sandab yang sahih. Bahwasannya. Usman bin Affan. Menghatamkan Al-Quran. Setiap malam. Sampai dikatakan. Tidak ada seorang. Yang menghatamkan Al-Quran. Setiap malam. Kecuali empat orang. Iaitu. Iaitu pertama Usman bin Affan. Yang kedua. Tamim. Ibn Aus. Ad-Dari. Ketiga terus. Abu Hanifah. Terus yang keempat. Anan Wupak Syafah. Dan dirayatkan. Saat beliau Usman jadi khalifah. Beliau ke Mekah. Dan ada seseorang tabi'in. Orang soleh. Bernama Abdul Rahman bin Usman. Ad-Taymi. Dia adalah orang yang soleh. Dan suatu malam. Abdul Rahman bin Usman ini. Mengatakan. Saya mau. Sekarang solat di makam Ibrahim. Di Ka'bah. Saya akan cepat-cepat ke sana. Sebelum diambil orang lain. Saya mau solat malam di sana. Akhirnya berangkat Abdul Rahman. Sampai di sana duluan. Dia sudah berdiri mau solat. Ditepuk sama orang dari belakang. Saya noleh. Begitu saya lihat. Ternyata Usman bin Affan. Kata Abdul Rahman. Fazanahaitu anhu. Saya mundur. Ikraman lahu. Saya memuliakan dia. Dia khalifah. Dia sahabatnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Silahkan engkau yang maju. Engkau sholat di sini. Sholatlah Usman bin Affan. Di makam Ibrahim. Katanya Abdul Rahman At-Taymi. Dia sholat. Tidak selesai-selesai. Sampai habis Al-Quran. Satu rakaat. Dihabiskan semua Al-Quran. Dalam satu rakaat. Bisa kita bayangkan teman-teman. Lalu salam. Bingung Abdul Rahman. Ya Amirul Mu'minin. Engkau ini baru sholat satu rakaat. Oh iya. Katanya Usman bin Affan. Itu adalah sholat witirku. Masya Allah. Sholat witir satu rakaat. Dihabiskan Al-Quran semua. Sama Usman bin Affan. Sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabat yang dikatakan oleh Omar bin Khattab. Hunayfun. Muli'a ilman. Wadah kecil yang penuh dengan ilmu. Karena Abdullah bin Mas'ud itu kurus. Kecil. Tapi ilmunya dikatakan. Manusia yang paling mengerti dengan Al-Quran. Salah satunya. Abdullah bin Mas'ud. Kalau mau tanya apa-apa tentang Al-Quran. Tanya sama Abdullah bin Mas'ud. Ada satu ayat. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ayat tersebut. Dalam surah Az-Zumar ayat 9. Apakah mereka orang-orang musrikin lebih baik daripada seseorang yang bangun di tengah malam? Sajidan, Rauki'an, Sujud dan Ruku' Yahzarul Akhirah. Yang takut kepada akhirat. Wayarzu Rahmata Rabbih. Dan berharap kasih sayang Rabbnya. Katanya Abdullah bin Mas'ud. Orang yang disebut di dalam ayat itu adalah Usman bin Affan. Radiyallahu anhu. Sampai turun ayat teman-teman. Lalu teman-teman sekalian. Kita tahu datang khalifatu setelah Umar bin Khattab radiyallahu anhu meninggal dunia. Ditusuk dirobek perutnya oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi laknatullah alaih. Yang mana kuburannya disembah. Diagungkan oleh orang-orang syiah Rafidoh. Sebelum meninggal, Umar menitipkan sebuah wasiat yang menjadi khalifah nanti enam orang. Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam atau Sa'ad ibn Abi Waqas. Manusia-manusia yang kalau imannya dibandingkan sama kita sekarang satu banding bermilyaran orang. Manusia yang dijamin surga oleh Allah SWT. Yang mana kita tahu belum apa-apa sudah mundur tiga orang. Zubair mundur. Sa'ad bin Abi Waqas mundur. Tolha bin Ubaidillah mundur. Kola Zubair. Zubair berkata, saya mundur. Saya jadikan hak saya untuk Ali bin Abi Talib. Tolha bin Ubaidillah juga mundur. Tanah Zaltu, saya juga mundur. Saya jadikan hak saya untuk Usman bin Affan. Karena temannya Tolha bin Ubaidillah. Sa'ad bin Abi Waqas pun mundur. Saya tidak mau, saya jadikan hak saya untuk Abdurrahman bin Auf. Turun tiga orang. Semuanya tidak mau duduk menjabat. Kalau sekarang di zaman kita, rebutan. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Terus, Abdurrahman bin Auf lagi mengatakan, saya juga mundur. Empat sudah mundur sekarang. Lalu ditanya sama Abdurrahman bin Auf, gimana kalian berdua, Usman sama Ali? Apakah ada yang memungundurkan diri? Diruatkan sama Imam Al-Bukhari. Fasa kata Syekhan. Keduanya diam. Terus ditanya sama Abdurrahman bin Auf, apakah kalian berdua mau biar saya yang mengambil keputusan? Fadul katanya dua orang ini, Usman dan Ali. Kita lihat semangatnya Abdurrahman bin Auf, agar dia tidak salah memilih diantara kedua orang ini. Tiga hari berturut-turut, Abdurrahman bin Auf keliling Madinah. Semua rumah diketok sama Abdurrahman bin Auf disuruh pilih. Siapa yang kalian mau dijadikan? Khalifah? Usman atau Ali bin Abi Talib? Katanya Abdurrahman bin Auf, saya tidak menemui satu orang pun kecuali mereka memilih Usman bin Affan. Ini diruatkan dalam musnad Imam Ahmad. Ini adalah suatu sejarah yang tidak pernah terjadi. Pemilihan Khalifah semuanya sepakat pada satu orang. Hanya terjadi di zamannya Usman bin Affan. Langsung dibayat Usman bin Affan. Yang mana kita tahu teman-teman sekalian, Usman bin Affan menjabat Khalifah 12 tahun. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, Khalifahnya Nabi itu 30 tahun, Abu Bakar 2 tahun, terus Umar 10 tahun, terus Usman bin Affan 12 tahun, sisanya 6 tahun. Ali menjabat tidak sampai 6 tahun, dikatakan Ali bin Abi Talib 5 tahun setengah. Setengahnya diambil oleh Hassan, anaknya Ali. Jadi 30 tahun, karena Hassan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan banyak kebaikan-kebaikannya Usman bin Affan. Dia membuka banyak negara-negara, memperluas kekuasaannya umat Islam. Sehingga banyak hartanya umat Islam pada zamannya Usman bin Affan. Umat Islam kaya raya dan dari salah satu kehebatannya yang paling besar, fadilahnya Usman bin Affan, biasanya Usman bin Affan, yaitu Jamul Quran. Usman bin Affan mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran yang kita lihat sekarang, Rosum Usmani. Kenapa dikatakan Rosum Usmani? Karena itu Usman bin Affan yang mengumpulkannya. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran itu, pahalanya Usman bin Affan itu dapat teman-teman sekalian. Karena Usman bin Affan ini buka negara yang sangat banyak. Akhirnya banyak orang-orang Ajam, selain orang Arab itu, masuk Islam. Dan mereka ribut dalam membaca Al-Quran. Salah, begini. Nanti salah baca. Ribut. Perang gara-gara urusan Al-Quran. Akhirnya Huzaifa Ibn Al-Yaman melaporkan kepada Usman bin Affan. Wahai Usman, orang-orang yang bukan orang Arab, Al-Ajam. Mereka ribut, berbeda pendapat tentang Al-Quran. Lalu Usman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit. Dan beberapa orang yang lain mengumpulkan Al-Quranul Karim. Dan dijadikan satu musab saja. Ada pun musab-musab yang lain, karena kita tahu banyak bahasa-bahasa yang turun dalam Al-Quran. Ada sepuluh bacaan, yang mana disepakati ada tujuh. Kiro'ah, Sab'ah. Sama Usman bin Affan, dijadikan satu semuanya. Dan musab-musab yang lain, semuanya dibakar oleh Usman bin Affan. Dan dari sini, nanti Usman bin Affan, yang mestinya ini sebuah kebaikan untuk Usman bin Affan, tapi sama mereka Ahlil Khawarij, ini sama mereka dijadikan tuduhan kejelekan bagi Usman bin Affan. Dikatakan Usman bin Affan itu si pembakar Al-Quran, subhanallah. Padahal, Usman bin Affan saat membakar Al-Quran itu di depan semua orang. Dikasih lihat sama Usman bin Affan, dan disitu banyak kibaru sobaha. Banyak sahabat-sahabat yang menyaksikan, dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari apa yang dilakukan Usman bin Affan. Ini salah satu yang nanti dituduhkan kepada Usman bin Affan. Lalu teman-teman sekalian, dikatakan dua tahun sebelum meninggalnya Usman bin Affan. Mulai sudah banyak omongan-omongan tidak enak di luaran sana. Karena Usman itu dikatakan terlalu baik, orangnya lembut. Mereka orang-orang bodoh, orang-orang badui yang tidak ngerti apa-apa. Mereka juga ikut-ikut menghina dan mencelah Usman bin Affan. Sampai banyak dikatakan surat-surat di sana, seolah-olah sahabat yang menulis bahwasannya sahabat itu benci kepada Usman bin Affan. Untuk menggerakkan masa, untuk menggulingkan Usman bin Affan, menggulingkan ke pemerintahan Usman. Dikisahkan bahwasannya Usman bin Affan dituduh banyak hal. Ada beberapa tuduhan yang besar yang ditujukan kepada Usman bin Affan. Yang mana tuduhan ini sudah dibantah oleh para ulama kita. Beberapa ulama membuat buku hanya untuk membantah tuduhan-tuduhan kepada Usman bin Affan. Tuduhan yang pertama, kata mereka Usman tidak ikut perang badar. Kita sudah tahu alasannya kenapa. Tuduhan yang kedua, katanya mereka Usman bin Affan lari dari perang Uhud. Padahal memang perang Uhud orang Islam kocar-kacir. Karena tentara berpanahnya itu tidak mau taat kepada Rasulullah. Disuruh jangan turun, malah turun. Akhirnya kalah. Dan juga Allah sudah memaafkan orang-orang yang lari di perang Uhud. Walakut affallahu anhum. Di surah Ali Imran, Allah sudah jelas mengampuni mereka. Tapi mereka kaum khawarid seolah-olah tidak tahu bahwasannya Allah sudah mengampuni mereka. Tuduhan yang ketiga, katanya mereka Usman bin Affan tidak ikut saat bayi Atur Ridwan. Padahal Rasulullah memerintahkan kepada Usman pada waktu itu untuk datang ke Mekah. Untuk melobi mereka orang Mekah sampai terdengar kabar bahwasannya Usman terbunuh dengan orang-orang musrik. Tapi dibilang Usman tidak mau ikut bayi Atur Ridwan. Dan juga tuduhan yang selanjutnya, jam Al-Quran tadi. Dikatakan Usman bin Affan itu pembakar Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Yang dia menampakkan keislaman padahal dia bukan orang Islam. Dia mengumpulkan dari kabilah-kabilah orang-orang bodoh. 2000 dari Kufah. 2000 lagi dari Basrah. 2000 lagi dari Mesir. Dikumpulkan mereka pura-pura mau haji. Pada waktu itu, sudah masuk bulan Zulhijjah. Para sahabat sudah banyak ke Mekah mau melakukan haji. Madinah sepi. Dan pada waktu itu, Madinah itu silih berganti tentara itu masuk. Mereka tidak tahu ini tentara mau apa. Karena memang banyak diutus tentara untuk buka negara. Beres, menang, pulang tentaranya. Tentara itu memang silih berganti datang ke Madinah. Mereka 6000 orang ini masuk ke Madinah. Seolah-olah mereka ini mau haji. Mau ambil mikot, dibirali, zulhudaifah. Mereka ini mau mengadu domba. Datang 2000 orang ke Sa'ad bin Abi Waqas. Bilang, ya Sa'ad. Kita menginginkan kamu yang menjadi khalifah, bukan Usman. Juga 2000 yang lain datang ke Ali bin Abi Talib. Ya Ali bin Abi Talib. Dia itu, Usman, tidak pantas jadi khalifah. Kamu yang pantas jadi khalifah. Ini manas-manasin sahabat. 2000 lagi datang ke Tolha bin Ubaidillah. Bilang ke Tolha, ya Tolha. Kita itu ingin kamu yang jadi khalifah. Usman bin Afan itu tidak cocok jadi khalifah. Tiga-tiganya sahabat ini menjawab dengan jawaban yang sama. Seolah-olah diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya mereka bertiga. Dikatakan saat Ali itu disamperin 2000 orang ini. Dan ngomong begitu ke Ali. Katanya Ali bin Abi Talib, Waihaq, apa-apaan kalian ini? Kalian adalah tentara yang terlaknat. Tentara yang tidak benar. Ala lisani Rasulullah SAW. Ini tidak benar. Bukan ini sunnahnya Rasulullah. Irji'u. Pergi kalian semuanya. Itu juga yang dikatakan oleh Tolha bin Ubaidillah. Dan itu juga yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqas. Persis, omongannya sama. Diusir semuanya. Akhirnya, mereka ini karena mereka digerakkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Mereka datang ke Abdullah bin Sabah. Hei Abdullah bin Sabah, apa kamu ini gila? Nyuruh kita ngomong sama mereka. Tidak ada yang mau mereka. Mereka semua membela Usman bin Afwan. Dikatakan tidak ada satupun sahabat yang ikut di antara 6000 orang-orang itu. Akhirnya pulang mereka semua di tengah jalan baru keluar dari Madinah. Kita lihat di ciknya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini ngutus tiga orang. Nyuruh orang seolah-olah orang ini bawa surat dari Usman bin Afwan. Dan di dalam surat itu ada cap tangannya Usman bin Afwan. Direkayasa. Di dalam surat itu, Usman bin Afwan seolah-olah nulis kepada gubernurnya Kufah. Gubernurnya Basrah. Dan gubernurnya Mesir. Usman bin Afwan bilang dalam suratnya, dalam isi suratnya. Kalau 2000 orang ini pulang, suruh bunuh semuanya. Ini tiga utusan palsu siasat licik Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Suratnya dibaca, wah Usman bin Afwan nyuruh bunuh kalian semua. Gimana ini? Padahal Usman bin Afwan tidak menyuruh demikian. Kita lihat fitnahnya teman-teman sekalian. Bahayanya hobs. Tak jadi mereka ini pulang. Mereka ini tengah malam balik lagi ke Madinah. Masuk ke Madinah dengan membawa senjatanya mereka. Takbir, takbir, katanya Ali bin Abi Talib. Orang-orang di Madinah bangun dari tidurnya mendengar suara takbirannya mereka. Langsung mereka mengepung rumahnya Usman bin Afwan. Pada waktu itu, umurnya Usman bin Afwan 81 atau 82 tahun. Sudah tua Usman bin Afwan. Lalu teman-teman sekalian, karena tentara di Madinah ini sedikit. Tidak ada yang mengira akan terjadi pemberontakan. Hampir semua sahabat lagi di Mekah. Jadi, mereka enam ribu orang ini yang menguasai Madinah sekarang. Mengepung rumahnya Usman bin Afwan. Dan minta kepada Usman bin Afwan untuk turun dari jabatannya. Hei Usman, turun kamu dari jabatanmu, wahai Usman. Usman bin Afwan awalnya mau turun dari jabatannya. Dari saking baiknya Usman bin Afwan. Iya, sudah anak mau turun. Biar tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi Usman bin Afwan musyawarah dulu dengan para sahabat. Salah satu yang diajak musyawarah adalah Abdullah ibn Mas'ud. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud? Ya amirul mu'minin, la tof'al. Jangan engkau lakukan itu. Fatakunna sunnah. Jangan engkau lakukan itu. Nanti ini bakal ditiru terus. Itu dilarang sama Abdullah ibn Mas'ud. Jangan mau turun. Dan juga Abdullah ibn Mas'ud menegakkan dan menetapkan jiwanya Usman bin Afwan. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, Dan saya tidak mau engkau melepas baju yang telah Allah pasangkan baju itu kepadamu. Allah yang menjadikan engkau khalifah. Allah yang ngasih baju khalifah ini kepadamu. Jangan engkau lepas baju itu hanya gara-gara orang-orang bodoh ini. Usman bin Afwan mengatakan, Terima kasih. Semoga Allah menetapkanmu juga. Mulai embargo. Usman bin Afwan tidak dikasih minum. Khalifah. Yang mana Rasulullah s.a.w. sebelum meninggal bilang, Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafah urashidin. Bagi kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafah urashidin. Khalifah Usman tidak dikasih minum. Orang sudah tua. Zunurain. Mantunya Rasulullah sama orang-orang khawarid tidak dikasih minum. Sekarang banyak orang khawarid. Yang mana pemahaman mereka sama seperti orang-orang yang mengepung Usman bin Afwan. Diantarkan kepada Usman bin Afwan air yang bau. Sampai Usman bin Afwan mengatakan, Wahai para sahabat. Usman bin Afwan di masjid menyeru. Apakah kalian dari para sahabat? Naam ya amirul mu'minin. Afikum Ali bin Abi Talib. Apakah di antara kalian ada Ali bin Abi Talib? Naam ada. Disebut Talha. Ada. Semua disebut. Ada di masjid. Apakah kalian semua tidak tahu? Apakah kalian tidak ingat? Dahulu Rasulullah SAW mengatakan akan Allah gantikan bagi Usman sumur di surga. Sekarang mereka tidak memberikan saya minum di kepung rumahnya Usman. Sampai umu Habibah, istrinya Rasulullah SAW atau Safiya. Istrinya Rasulullah SAW datang ke rumah Usman. Karena kasihan sama Usman bin Afwan. Bawa minum. Disembunyiin di bawah tunggangannya. Dipukul sama mereka sampai jatuh Safiya. Umul mu'minin. Istrinya Rasulullah SAW dipukul sampai jatuh dari tunggangannya. Sampai akhirnya dipaksa masuk minum Usman bin Afwan. Para sahabat semuanya datang. Ali bin Abi Talib datang kepada Usman bin Afwan. Ya amirul mu'minin. Izinkan kita untuk memerangi mereka. Ini semua para sahabat sudah sepakat. Perangi mereka. Apa yang dikatakan Usman bin Afwan? Jangan. Saya tidak mau ada seseorang yang tumpah darahnya dari kaum muslimin gara-gara Usman bin Afwan. Karena dia teringat kepada sabda Rasulullah SAW. Wahua fil jannah ala balwa satu sibuhu. Dia akan masuk surga atas cobaan yang akan menimpanya. Dia merasa ini cobaannya sudah datang sekarang. Dia lebih memilih untuk masuk surga. Jangan dilawan. Ali bin Abi Talib sudah menawarkan. Bahkan datang pemuda-pemuda dari para sahabat yang masih muda. Tujuh orang datang ke rumahnya Usman bin Afwan. Bawa pedang. Ya amirul mu'minin. Kita sudah siap. Jangan sampai mereka yang bunuh kamu duluan. Langkah himayat kita dulu. Baru mereka bisa melangkah himayatmu. Katanya Usman bin Afwan. Irji'u ila buyutikum. Pulang. Sudah. Tidak usah. Jangan. Dia teringat Usman. Sabda Rasulullah s.a.w. Isbiru. Sabar. Sampai akhirnya kepungan itu semakin parah. Usman bin Afwan sudah tidak boleh lagi keluar dari rumahnya. Tak boleh sholat di masjid. Diceritakan suatu hari Usman bin Afwan radiyallahu anhu tidur di tempat sholatnya. Di rumahnya. Karena dia sudah tidak boleh lagi pergi ke masjid. Saat bangun tidur Usman bin Afwan itu tersenyum. Dilihat sama istrinya Nailah. Nama istrinya. Yang mana Nailah ini masih muda. Istri terakhirnya Usman bin Afwan. Ditanya sama Nailah. Kenapa engkau tersenyum wahai amirul mu'minin. Maka diceritakan oleh Usman bin Afwan. Usman bin Afwan mengatakan. Ya Nailah. Wahai istriku Nailah. Atani Rasulullah s.a.w. mafil manam. Datang kepadaku Rasulullah s.a.w. di mimpiku. Fakola. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Jawauka ya Usman. Mereka membuatmu lapar wahai Usman. Kola na'am. Ya Ya Rasulullah s.a.w. Mereka membuatmu haus wahai Usman. Kola na'am. Ya Ya Rasulullah s.a.w. Wahasoruka ya Usman. Dan mereka mengepungmu wahai Usman. Na'am. Ya Rasulullah s.a.w. Apakah engkau tidak mau besok buka puasa bersamaku di surga? Kola na'am. Ya Ya Rasulullah. Mau Ya Rasulullah. Lalu Usman mengatakan kepada istrinya. Besok saya mau berpuasa. Usman ingin buka puasa bersama Rasulullah s.a.w. Akhirnya puasa Usman bin Afwan. Dan di hari itu Usman lagi puasa. Mereka kaum khawarid mendobrak rumahnya Usman bin Afwan. Ada yang bilang dibakar pintu rumahnya agar mudah didobrak. Ada yang bilang loncat tembok rumahnya. Masuk mereka dan ditebas tangannya dengan pedang. Lepas tangannya Usman. La ilaha illallah. Kata Usman bin Afwan. Allahu Akbar. Itu adalah tangan yang menulis wahyu Allah s.w.t. Itu adalah tangan yang menulis surat kauf. Yang kita baca sekarang. Sudah lepas tangannya Usman. Lalu dihantam lagi kepalanya Usman bin Afwan. Sampai bercucuran darahnya Usman. Istrinya Usman bin Afwan mengatakan. Dan kasih saya izin wahyu Usman untuk saya keluar kepada mereka. Saya buka aurat saya biar mereka itu malu. Karena orang Arab dulu itu malu kalau ada perempuan terbuka auratnya. La yabna ta'am mati. Jangan engkau lakukan itu. Saat masuk tentara itu dipotong tangannya Usman bin Afwan. Dihantam kepalanya sama pedang. Datang istrinya melarang. Menjaga suaminya. Dihantam tangannya. Sampai lepas jarinya Nailah Rajallahu Anha. Jatuh Usman bin Afwan. Yang mana beliau sedang ngaji. Muncrat darahnya Usman ke Mushaf. Jatuh pada ayat Allah SWT. Fasayakfiqahumullah. Maka sungguh cukup Allah yang akan menjagamu. Dijaga sama Nailah. Sudah jangan istriku minggir. Saya akan berbuka puasa bersama Rasulullah Filjannah. Saya akan berbuka puasa sama Rasulullah Filjannah. Saya akan berbuka puasa sama Rasulullah Filjannah. Maka meninggallah Usman bin Afwan radiyallahu anhu. Khalifatu Rashidin. Khalifah ketiga. Sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ia meninggal dibunuh oleh orang-orang khawarid. Jenazah Usman disolatkan pada malam itu oleh Ali bin Abi Talib. Seraya Ali bin Abi Talib mengatakan. Saya sudah berusaha. Saya sudah menawarkan beliau Usman bin Afwan. Untuk memerangi kaum ini. Khawarid. Allahu Mashad. Ya Allah. Saksikan ini ya Allah. Akhirnya Ali bin Abi Talib. Maju untuk sholat jenazah. Dan jenazahnya dikuburkan di Bakit. Itulah teman-teman sekalian. Kisah seorang Zun Nurayn. Mantunya Rasulullah SAW. Yang mana kita banyak lupa bagaimana kisah beliau. Dan dari sini kita diajarkan berhati-hati. Dengan yang namanya khawarid. Mereka akan memakai seribu cara. Agar mereka yang berkuasa. Sampai dikatakan salah satu di antara mereka. Khawarid ini. Dari saking bencinya sama Usman bin Afwan. Dia mengatakan. Kalau saya ketemu Usman. Saya tempeleng besok Usman bin Afwan. Dan saat dikepung Usman bin Afwan. Saat detik-detik mau dibunuh. Usman bin Afwan ditempeleng sama dia. Lalu setelah itu dia keluar dari rumahnya Usman bin Afwan. Kalian tahu teman-teman sekalian. Tangannya orang itu jadi kayu. Keras. Tidak bisa gerak. Lumpuh. Kisah ini diceritakan beberapa tahun setelah itu. Orang ini ke Mekah. Berdoa di depan Ka'bah. Allahu makhfirli. Ya Allah ampuni aku. Tapi kayaknya engkau tidak bisa mengampuniku Ya Allah. Jadi orang ini merasa bersalah. Telah menempeleng kepalanya Usman bin Afwan. Nempeleng kepala mantunya Rasulullah SAW. Saya tidak yakin engkau mengampuniku Ya Allah. Ada satu ulama mendengar doa itu. Ditanya kenapa kok kamu doa seperti itu. Iya. Saya dulu menempeleng kepalanya Usman bin Afwan. Sebelum dia meninggal. Dan saya merasa bersalah. Saya menyesal. Saya minta ampun sama Allah. Tapi kayaknya tidak diampuni sama Allah. Ini kamu lihat. Tangan saya kaku tangannya. Kayak kayu. Tidak bisa gerak. Langsung dibalas sama Allah di dunia. Ini yang nempeleng kepalanya Usman bin Afwan. Gimana mereka yang menancapkan pedangnya di tubuhnya Usman bin Afwan. Sampai dikatakan untuk memastikan Usman bin Afwan itu mati. Mereka tancap-tancapkan pedangnya di badannya Usman bin Afwan. Itu yang dipilih Usman bin Afwan. Surga teman-teman sekalian. Bersabar. Maka teman-teman sekalian. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita. Dan membuat kita semakin mencintai para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.